Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Tekanan dan Prioritas Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1-4 Demikian firman Tuhan Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Nats pembimbing hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33 Demikian firman Tuhan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Saat berkunjung ke kantor seorang teman Saya melihat bahwa keranjang dokumen masuk keluar yang biasa dipakai Kini telah diganti dengan rak bertingkat 5 Yang diberi label Kritis, mendesak, penting, kurang penting, jangka panjang Rak-rak dokumen itu mengingatkan Bahwa jika saya tidak memakai cara pandang Allah setiap hari Maka tekanan selalu akan menentukan prioritas saya Yohanes 11 ayat 1-7 mengingatkan Bahwa prioritas Allah itu berbeda dengan prioritas kita Perhatikanlah rantai peristiwa ini Lazarus sakit Maka kedua saudara perempuannya Maria dan Martha Menyuruh orang untuk memberitahu Yesus Lalu kita melihat dua pernyataan yang tampaknya bertentangan Yesus memang mengasihi Martha dan saudaranya dan Lazarus Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada Ada seorang lelaki yang sedang menjemput ajal Dan ada Tuhan yang menunda Prioritas Yesus tidak ditentukan oleh tekanan Namun ditentukan oleh persekutuan yang sempurna dengan Bapak surgawinya Tetapi saya bukan Yesus Demikian kita berkata dengan cepat Saya harus bergerak cepat dan tidak punya waktu Tetapi Kristus memanggil kita untuk berkonsultasi dengannya Di dalam setiap hal yang mendesak dan darurat Untuk mendengarkan petunjuknya yang bijaksana Serta untuk menyediakan waktu bagi hal-hal yang benar-benar penting Prioritas apakah yang perlu kita perhatikan pada hari ini? Fokus pada Kristus menempatkan hal-hal lain Di dalam sudut pandang yang benar Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua